Pomo Senapan Angin Pocap spesial cuci gudang Akhir bulan Dan kini ada Pomo spesial Yang tentunya berlaku Sampai setoknya habis Dan berlaku Sampai tanggal Yang ditentukan oleh Gendan Jajah Sport Terima kasih telah menonton Kembali lagi bersama Saya Mas Gendan di channel Gendan Jajah Sport Pusatnya informasi Seputar Senapan Angin Pada hari ini Di kesempatan kali ini Saya akan Mengasih promo spesial Akhir bulan Di bulan Mei ini 2024 2024 Oke Kita langsung saja Untuk Ke senapannya Jangan Bersa-bersi Kebanyakan Nanti Ngomong ya Durasinya nanti Kebanyakan Dan kita langsung saja Untuk ke senapannya Senapan yang pertama Di sini yang saya Perumukan Itu ada Senapan Angin Bocap FX Barakuda X Ini Tomo spesial Akhir bulan Ini Untuk Bocap Barakuda X Ini Harganya Harga Setnya Itu Di 3.300.000 Rupiah Saja Itu Sudah termasuk Bonus Bonusnya Ada Tas Peredam Talisandang Gantungan peluru Peluru tas STKS Panggajin Silicadaran Dan juga Ada Garansinya Dan untuk Harga yang kedua Spesial Pemudus Budang Harganya Itu Harga Setnya Itu Di sekitaran 4 jutaan Saja Atau Lebih tepatnya Di 4.100.000 Saja Oke Ini Harganya Itu Sangat Mantap Sekali Untuk Harga Pusatnya Di 4.100.000 Itu Sudah Termasuk Pompa Teleskop Sama Memisnya Juga Itu Harga 4.100.000 Meliputi Pompa Teleskop Dan Memis Untuk Tele Itu Ada Teleskop Basnal Yang Tipenya Itu 39 Kali 40 EG Dan Untuk Jarak Persisinya Itu Di 30 Sampai 50 Meter Dan Untuk Pompanya Kami Itu Kasih Yang Pompah MS 4.000 PSI Atau 4 stack Yang Kapasitasnya 4.000 PSI Itu Bisa Mempat Dua Kali Lipat Senapan Angin Bocap Bodex Ini Dan Kita Lagu Saja Untuk Bahas Spesifikasinya Karena Tadi Udah Untuk Spesifikasinya Saya Akan Menjelaskan Sedikit Saja Yang Penting Anda Semua Paham Seperti Dile Paham Kita Bahas Ke Larasnya Terlebih Dahulu Untuk Di bagian Larasnya Disini Menggunakan Laras Pilihan Alur 12 Ordenya 13 Dan Panjang Larasnya Ini 60 Sentimeter Total Diameter Sobongnya Ini Menggunakan Yang Dalam 18 Yang Luar Ini 22 Mantap Sekali Untuk Jarak Posisi Larasnya Itu Jaraknya Itu Di Kisaran 50 Sampai 70 Meteran Jadi Oke Sekali Untuk Buat Berburu Long Leng Atau Buat Lomba Juga Bisa Dan Untuk Tabungnya Disini Menggunakan Tabung Bocap Taiwan Tabung Bocap Taiwan Yang Kapasitasnya Itu 3000 PSI Tapi Kami Sarankan Di 2700 Sampai 2800 PSI Karena Untuk Ketebalan Tabung Ini Sendiri Itu Hanya 13 Millisat Dan Kita Lanjut Bagian Untuk Pengisian Anginnya Biasanya Itu Ada Satu Bagian Pengisian Anginnya Yaitu Ada Di Mini Kuplatnya Untuk Mini Kuplatnya Ini Sendiri Itu Sudah Menggunakan Sistem Modern Tinggal Jalok Keselang Pompah Langsung Bisa Dipompah Tanpa Membeli Kuplat Tambah Lagi Untuk Melihat Kapasitas Angin Tabung Itu Ada Di Manometer Untuk Manometer Ada Di Sebelah Kui Dari Mini Kuplat Tersebut Jadi Di Sebelah Sini Untuk Manometer Itu Menggunakan Manometer Full Manometer Kualitas Unggulan Dari Genera Jaya Spot Dan Langsung Saja Untuk Kita Bahas Tentang Cember Ini Untuk Cember Di Sini Itu Mestipun Semi CNC Ini Mestipun Semi CNC Tapi Pengejaannya Itu Sangat Lapis Sekali Sangat Dali Mesipun Semi CNC Dan Untuk Bagian Atasnya Tember Disini Itu Menggunakannya Yang 13 Jadi Cocok Di Semua Jenis Monting Teleskop Yang Ada Kecuali Yang Bikat Ini Jadi Enggak Usah Beli Monting Teleskop Yang Bikat Ini Lagi Untuk Bagian Pengisian Mimis Atau Pengisian Penuhnya Itu Ada Di Tengah Bisa Di Pakai Single Shoot Atau Juga Bisa Pakai Magazin Kalau Yang Lebih Simplenya Itu Pakai Magazin Untuk Bonus Itu Ada Magazin Isi 14 Peluru Atau 14 Kor Dan Magazin Itu Langsung Saja Ditarik Diterimba Tarik Terimba Lebih Mudah Sekali Daripada Pakainya Yang Saja Dan Untuk Tutorial Pakainya Yang Magazin Nanti Di Video Selanjutnya Saya Akan Buatkan Shot Untuk Cara Mengisi Peluru Di Magazin Dan Cara Memasang Maringan Di Senapan Angin Untuk Tarikannya Disini Sudah Menggunakan Tarikan Setelah Sudah Menggunakan Tarikan Setelah Dan Sangat Renan Sekali Untuk Tarikannya Ini Dan Kita Lanjut Bagian Cancel Korangnya Disini Cuma Bisa Di Kiri Saja Untuk Cancel Korangnya Dan Dan Kita Lanjut Bagian Trigen Disini Sudah Menggunakan Trigen Match Yang Tentunya Sudah Modern Dan Ada Saktinya Juga Untuk Bagian Cenapan Angin Ini Yang Terpenting Itu Adalah Setelan Power Setelan Power Ini Bisa Big Game Caranya Cukup Mudah Tinggal Diputar Ke Kanan Untuk Big Game Dan Diputar Ke Kiri Untuk Semual Game Dan Kita Lanjut Bagian Yang Bagian Bagian Popor Untuk Popor Disini Sudah Menggunakan Popor Tumbul Yang Ada Variasinya Bolong Dan Baranya Itu Dari Kayu Mahoni Kering Jadi Itu Ringan Awet Dan Tidak Mudah Patah Dan Juga Ada Finishing Yaitu Menggunakan Finishing Natural Balerak Ini Cantik Sekali Dan Bagian Sandaran Bau Seperti Biasa Menggunakan Sandaran Bau Karat Yang Tentunya Itu Nyaman Sekali Untuk Bersanda Di Bau Kalian Oke Sobat Budi Itu Tadi Yang Pertama Ada Boca Barak Koda X Dan Kita Lanjut Lagi Yang Kedua Disini Itu Ada Senapan Angin Bocap Deistat Senapan Angin Deistat Ini Adalah Salah Satu Produk Terlaris Di Gendeng Desport Spesial Di Tahun 2024 Itu Ada Ratusan Unit Yang Sudah Laku Dan Ini Juga Masih Banyak Sekali Yang Order Tentang Senapan Angin Bocap Desat Ini Senapan Angin Ini Itu Merupakan Senapan Angin Yang Di Menengah Kebawah Dan Untuk Harganya Dan Untuk Harganya Harganya Setnya Itu Di Rp3.600.000 Saja Dan Untuk Harganya Setnya Itu Ada Bonusnya Ada Tas Tali Tali Sandang Gantungan Pelu Pelu Tes STKS Magazine Single Shoot Dan Juga Ada Sil Juga Dan Untuk Harga Pulset Itu Harganya Itu Di Sekitaran Rp4.300.000 Rupiah Saja Di Harga Pulset Itu Ada Bonus Teleskop Pasnel Yang Tipenya Itu 39 Kali 40 EG Dan Untuk Jarak Akhirnya Itu Sekisaran Di 30 Meter Sampai 50 Meter Haja Dan Kita Udah Bahas Tentang Harganya Sekarang Kita Bahas Untuk Spesifikasi Senapan Angin Bocap Dastat Ini Untuk Yang Pertama Kita Bahas Ke Bagian Belakangnya Dulu Disini Itu Ada Sandaran Bau Yang Menggunakan Bahan Kalat Menta Sehingga Nyaman Buat Bau Sobat Berdilah Semuanya Saat Berburung Itu Pastinya Membuat Nyaman Sekali Untuk Papanya Disini Itu Sudah Menggunakan Popper Klasik Jadi Yang Gak Suka Tunggul Seperti Bahak Kuda Tadi Itu Bisa Pilih Bucap Dastat Ini Yang Menggunakan Popper Klasik Serta Ini Terbuat Dari Kayu Maoni Yang Kering Yang Sudah Dibakar Tentunya Itu Sangat Awat Sekali Dan Juga Ringan Sehingga Itu Tidak Nedap Tak Jatuh Kalau Kayunya Itu Dibakar Terlebih Dahulu Dan Untuk Di bagian Biasanya Bagian Popper Disini Ada Gavianya Dastat Ciri Berikas Dari Bocap Dastat Tersebut Untuk Bagian Triggernya Disini Sayang Sekali Masih Menggunakan Trigger Klasik Tapi Juga Ada Yang Menggunakan Trigger Match Jadi Tinggal Dipilih Mau Yang Trigger Klasik Atau Yang Trigger Di Bawah Kanan Caya Itu Ada Beberapa Jenis Bocap Dastat Kita Lanjut Ke Bagian Atasnya Tarikan Disini Ada Tarikannya Yaitu Menggunakan Tarikan Seat Lever Yang Tempunya Itu Ringan Sekali Dan Bagian Tembernya Disini Saya Salud Untuk Bagian Tembernya Saya Salud Sekali Meskipun Saya Sengsi Tapi Ini Pengajaknya Itu Sangat Terus Sekali Sangat Terus Sekali Jadinya Ya Nilainya Plus Meskipun Semisienci Tapi Pengajaknya Itu Sangat Lagi Dan Halus Sekali Untuk Bagian Atas Cember Disini Itu Ada Wilm Monting Yang Hukuhannya 13 Jadi Cocok Di Semua Jenis Teleskop Kecuali Yang Bikad Ini Dan Bagian Pengisian Angin Itu Ada Di Menu Kupla Di Sebelah Kanan Dan Bagian Manumeternya Ada Di Manumeternya Bagian Kiri Sini Oke Kita Lanjut Ke Bagian Larasnya Untuk Larasnya Busap Gastert Ini Menggunakan Laras Panjang Laras Itu 60 cm Alur 12 cm Rodenya 13 cm Untuk Sampungnya Yang Luar Itu Pakainya Yang 22 cm Dalam Itu 18 cm Jadi Mantap Sekali Untuk Akuasinya Disini Sudah Di Tes Akuasi Terlebih Dahulu Ada Proses Tes Akuasi Saat Pembuatan Dan Selesai Pembuatan Serta Saat Mau Dikiring Ada Tes Akuasi Dan Juga Video Tes Akuasinya Untuk Cocoknya Disini Itu Pakai Menggunakan Perlu Hercules Disini Ada Hercules Itu Cocoknya Pake Hercules Jadi Bukan Mimis Kiluan Seperti Yang 5000 Dapat Berapa Bukan Mimis Yang Itu Tapi Menggunakan Mimis Hercules Dan Nomor Tabu Disini Menggunakan Tabung Tayuan Yang Menggunakan Tabung Tayuan 500 cc Ketebalan 13 Mili Dan Kapasitas 2000 PSI Serta Aman Tabung Ini Di 2500 Sampai 2700 PSI Saja Jadi Itu Kalau Di 2500 Itu Bisa Buat Lebih Bisa Puluhan Tembakan Tentunya Dan Itulah Olasan Dari Bocap Desdet Ini Olasan Dikit Bocap Desdet Ini Dan Kita Langsung Saja Untuk Yang Terakhir Itu Ada Bocap Malabar Oke Disini Ada Bocap Malabar Dan Saya Tidak Akan Basa-basi Lagi Untuk Panjang Lebarnya Kali Punggi Itu Saya Tidak Akan Busa-basi Terlalu Banyak Karena Memakan Durasi Untuk Durasinya Dikenirnya Spat Itu Biasanya 15 Menit Saja Oke Kita Langsung Bahas Untuk Bocap Malabarnya Untuk Harganya Disini Itu Harganya Itu Di 3.500.000 Saja Itu Ada Bonusnya Ada Tas Peredam Tali Sandang Gantukan Pulau Pulau Tes STKS Bagai Single Sud Dan Juga Ada Hasil Cadangannya Juga Dan Untuk Harga Fulset Itu Cuma Di 4.100.000 Saja Itu Ada Bonus Tambahan Teleskop Pumper MS Dan Juga Ada Mimis Satu Polo Hercules Untuk Teleskop Adminya Itu Menggunakan Teleskop Basnel Yang Tipenya Itu 39x40 EG Dan Pumpernya Itu Pumper MS 4000 PSI Kapasitas Itu Dua Kali Lipat Mempas Senapal Angin Projak Malab Dari Ini Lagi Aja Di Order Untuk Nomornya Ada Di Bawah Adminya Saya Sendiri Mas Genon Adminya Dari Genon SESPAP Adminya Saya Sendiri Dan Kita Lagi Saja Untuk Bahas Spesifikasinya Terlebih Dahulu Untuk Spesifikasinya Larasnya Ini Menggunakan Laras Pilihan Dan Untuk Tas Akurasinya Presisinya Ini Di Jarak 50 Sampai 70 Tas Gantung Skill Anda Semua Untuk Tabung Ini Menggunakan Tabung 500 CC Bocap Taiwan Dan Kapan Di 3000 PSI Tapi Kami Sarankan Di 2700 Sampai 2800 PSI Saja Selahkan Ada Sandaran Bau Dari Kerat Menta Sehingga Nyaman Buat Buat Buru Di Darul Kalian Semua Itulah Sedikit Ulasan Dari Pong Senapan Angin Pesial Bulan Mei Ini Bocap Ya Itu Ada Tiga Dan Untuk Next Time Itu Ada Senapan Angin Pomolaki Yaitu Di Predator Ataupun Mahodernya Yang OD38 Itu Itulah Untuk Nasanya Dan Kenapa Bila Kakaknya Mau Beli Senapan Angin Barakuda Langsung Hubungi Ad Minyak Atau Destat Atau Malabat Langsung Hubungi Ad Minyak Terbatas Sekali Dan Promonya Terbatas Tinggal Beberapa Hari Lagi Untuk Cara Pembayarnya Itu Ada Dua Cara Yang Pertama Itu COD Karena Itu Mudah Sekali Tinggal KTP Sesuai Alamat Rumah Anda Apabila Tidak Bisa Menurut KTP Pastinya Kami Kenakan DP 100.000 Untuk Tanda Jadi Dan Yang Kedua Itu Ada Sistem Transfer Itu Ada Saya Seluruhkan Nomor Rekening Ada Di Bawah Sini Itu Ada Nomor Rekening Yang Tentunya Itu Satu Nama Atas Nama Bapak Abdullah Hassan Dan Bagian Yang Packing Nanti Ada Sendiri Packing Itu Buat Dari Bahan Kayu Yang Dililit Tentunya Aman Sekali Sehingga Membuat Senapan Angin Ini Bisa Kirim Keluar Sana Kirim Mantap Sekali Itulah Dikit promo Dari Senapan Angin Air Bulan Ini Mohon Maaf Bila Ada Kata-kata Yang Tidak Berkenan Atau Kata-kata Salah Untuk Tidak Sobat Berdiri Semua Saya Mohon Maaf Dan Saya Pamit Untuk Diri Wassalamualaikum Warahmat Wabarakatuh Salam Satu Laras Dari Kota Jepara Jawa Tengah